Nola manis dari Jakarta Pinggang ramping dan jelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Tanti Yosefa memiliki nama asli yang cukup panjang yakni Maria Yosef Christanti Tondo Kusumo Ia lahir di Solo, Jawa Tengah pada 22 Maret 1950 Cita-cintanya semasa kecil adalah menjadi pramugari, bukan artis Awal karirnya bukan sebagai bintang film melainkan seorang penyanyi lagu pop Ia mulai dikenal sebagai penyanyi lokal di Yogyakarta dan kota-kota di Jawa Tengah ketika usianya masih sangat belia Lagu pertamanya yang direkam berjudul Seiring Sejalan Ciptaan Wedha Smara Hingga 1975 ia mengaku sudah merekam lebih dari 100 lagu Salah satu lagunya menjadi hits berjudul Sampai Menutup Mata Sejak kau lepas Dari pelukanku Dari pelukanku Hati gelisah selalu Apa terjadi saat berpisahan Pergi dan takkan kembali Aku coba jua untuk melupakan semua kenangan silam Yang penuh dengar Yang penuh dengar Hayal dan impian Kinilah musnah sudah Menurutnya lagu itu adalah pilihan Enteng Tanamal Seorang musikus yang akhirnya menjadi suaminya Dari pernikahannya lahirlah Johana alias Yohan Tanamal yang juga terkenal sebagai penyanyi cilik Tanti juga pernah menyanyikan lagu Dalam piringan hitam Souvenir Pemilu 1971 Yang dikeluarkan golongan karya atau golkar Dalam piringan hitam itu Ia menyanyikan lagu Tandung O Ulate Politik? No Pembangunan? Yes Oh golkare Hidup Oh golkare Golkar si berani Hidup Oh golkare Lentik manis Si burung pipi Nori hitam Terbangnya melambung Peta muak Dengar politik Lebih sedap Kita membangun Oh golkare Oh golkare Hidup Oh golkare Golkar si berani Hidup Oh golkare Hari rebuk Kemis dan Jumat Senin selasa Dan sadia sisi Satu dua Tiga dan empat Nomor lima yang betacang Nomor lima paling cacang Oh golkare Hidup Oh golkare Golkar si berani Hidup Oh golkare Siapa bilang Bapak dari kita Bapak kita Dari Tanjung Enen Siapa bilang Sayang kakak Jangan lupa Cium Meringin Karena parasnya yang cantik Dan tubuhnya yang langsing Tanti pun diincar Para fotografer Untuk menjadi model Dari sini Tampangnya muncul Di majalah-majalah Dan foto-foto ukuran kartu pos Tawaran bermain film pun Akhirnya datang Film pertamanya berjudul Dibalik Pintu Dosa Pada 1970 Melalui film Mama Pada 1972 Orang mulai sadar Kalau ia punya kemampuan Dalam seni peran Pada 1973 Ia terpilih sebagai Pemain wanita harapan Pada festival film Indonesia 1973 Di Jakarta Berkat aktingnya di film Seribu Janji Ku Menanti Pela Orang mulai Kami Ya Kami Ia kemudian menunjukkan aktingnya yang menarik dalam film Jembatan Merah pada 1973. Kasih Sayang pada 1974, Malam Pengantin pada 1975, Ranjang Siang-Ranjang Malam pada 1976, Gaun Hitam pada 1977, dan lain-lain. Tahun 1975 bisa dibilang bintang tanti tengah bersinar. Berturut-turut ia mendapatkan tiga penghargaan bergengsi. Pada April 1975, ia terpilih sebagai aktris terbaik pada Festival Film Indonesia 1975 di Medan, Sumatera Utara, lewat penampilannya di film Setulus Hatimu. Tanti pun awalnya tak percaya dengan penghargaan ini. Menurutnya, ada beberapa aktris lain yang aktingnya tak kalah baik, seperti Leni Marlina, Rima Melati, dan Mika Wijaya. Lalu pada Juni 1975, ia terpilih sebagai aktris terbaik Festival Film Asia 1975, lewat film yang sama, yakni Setulus Hatimu. Kemudian pada Agustus 1975, ia terpilih pula menjadi aktris terbaik PWI Jaya lewat film Suster Maria. Pada 1982, ia menjadi unggulan pemeran utama wanita dalam Festival Film Indonesia 1982 lewat film Dr. Carmilla. Sepanjang karirnya di dunia akting, ia bermain dalam 32 judul film. Film terakhirnya berjudul Misteri Sumur Tua pada 1987. Awal 1990-an, Tanti menerita kanker. Namun, ia bisa sembuh dari penyakit mematikan itu. Pada 21 November 1998, sang aktris cantik itu pergi selamanya karena serangan jantung. Sampai jumpa di video selanjutnya.